Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto merespons dugaan penganiayaan oleh sejumlah prajuri TNI terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Keterangan ini disampaikan Hadi di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin 25 Mar 2024. Hadi berujar ia sudah memanggil Panglima TNI Jendral Agus Subianto untuk dilakukan investigasi terkait peristiwa ini. Dikatakan Hadi jika memang terbukti terjadi penganiayaan, maka tindakan hukum akan dilakukan. Sebagai informasi, TNI telah mengungkap identitas seorang asli Papua OAP yang diadiaya sejumlah oknum prajuritnya di Poskome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kabupaten TNI, Meijen Nugerha Gumilar menyebut sosok warga yang menjadi korban penyiksaan itu adalah anggota KKB bernama Devinus Kogoya. Meski demikian, Gumilar belum banyak memberikan keturangan terkait terduga oknum prajuritnya yang terlibat dalam penyiksaan tersebut. Namun diduka pelaku penganiayaan lebih dari satu orang dan saat ini proses pemeriksaan masih berjalan. Sebelumnya, beredar video penyiksaan terhadap warga yang diduka dilakukan oleh oknum prajurit TNI di media sosial AX pada Gambis 21 Bar 2024 balam. Dalam video yang dibagikan akun at Jeffery Underscores WND peristiwa tersebut dikatakan terjadi di Yahugimo. Dan itu sudah dilaksanakan dan kita tunggu saja nanti hasilnya. Panglima TNI, Kepala Staf Akadang Darat, sudah proaktif untuk menindah prajuritnya yang memang bersalah saat melakukan tugas. Jelas ya. Saat saya mendengar adanya laporan bahwa ada penganiayaan di wilayah Puncak Ilaga, saya langsung aksi panggil Panglima TNI. Dan Panglima TNI langsung melaksanakan investigasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.